hai oke semuanya kembali bersama saya di King T channel dan video kali ini kita bakal berbagi info lagi cuya jadi kita bakal langsung aja ngebahas yaitu adalah karakter yang akan di awakening ya setelah kemarin ada Kelly ada Hayato dan ada Adro dan kali ini karakter keempat yaitu adalah Moko awakening boss ya jadi Moko awakening langsung di upgrade nanti ya di advanced server pasti bakal muncul sih tapi nggak bisa dipakai atau enggak nanti kita bakal coba ya di tanggal 21 jadi buat kalian yang belum daftar Free Fire Advanced Server langsung aja kalian daftar ya dan apa sih kelebihan dari Moko awakening itu yaitu adalah ketika hit musuh bergerak ya jadi mungkin ketika kita menembak musuh terus musuh itu bergerak waktu tanda jadi tandanya itu akan diperpanjang hingga 0 detik hingga 0 detik mungkin itu karena levelnya belum upgrade ya kalau misalkan udah level Max nanti bakal ditambah mungkin sekitar tujuh atau delapan detik kan gitu ya jadi kalau misalkan kita nembak musuh kan itu ada ditanda tuh kalau moko biasa ya tapi kalau misalkan musuhnya gerak itu bakal diperpanjang lagi ya secondnya berapa detik misalkan biasanya moko yang biasa itu cuma 8 detik gitu ya kan Nah kalau misalkan musuhnya gerak kalau kita menggunakan moko awakening itu nanti bakal diperpanjang lagi mungkin bisa sampai 10 12 sampai 15 detik kan cuy wah keren banget kan oke banget nih cuy ini bakal jadi meta sih untungannya gua nih pengguna moko ya dari dulu gua pasti pakai moko biar kita bisa tahu posisi musuh cuy ya dan apalagi kalau di upgrade diawakening bisa jadi tambah lama cuy tandanya yang ada di med cuy ya Oke guys jadi itu informasi dari gua kalau misalkan ada perubahan atau ada informasi baru lagi bakal gua update jadi buat kalian yang belum subscribe kalian langsung aja klik subscribe dan nyalain juga loncengnya cuy terima kasih nonton video ini sampai jumpa lagi di video la berikutnya chui